Mungkin disclaimer dulu nih buat teman-teman soalnya bahwa pembahasan kita ini memang lebih fokus sebenarnya lebih cocok kalau yang ngebahas itu dari tim HRD ya. Jadi saya rasa teman-teman sebaiknya nanti bisa juga nih lihat dari referensi yang lain. Ini saya sharing berdasarkan dari pengalaman pribadi saya saja nih. Jadi beberapa perusahaan yang udah saya tempatin baik perusahaan lokal atau multinasional beberapa kali saya review CV dan menurut saya ini cukup efektif. Jadi saya mau sharing. Tetapi sekali lagi ini bukan benar-benar apa ya bukan jadi satu sisi pandangan aja. Teman-teman bisa lihat dari sisi pandangan yang lain seperti itu. Jadi apa yang mau kita bahas di sisi ini? Pertama kita mau bahas dulu sih seberapa penting CV. Terus apa aja konten dalam CV dan pertanyaan umum dan tips saat job interview. Itu yang akan jadi pembahasan kita terutama untuk di posisi HSE atau K3. Oke pertama kita mau bahas seberapa penting sih CV. Nah ini sedikitnya teman-teman ya buat sebagai penyemangat lah. Karena seringkali teman-teman males juga nih untuk ngedit, untuk memperbarui CV. Padahal ini menurut saya kriteria yang paling penting. Ini adalah kunci masuk yang paling utama dan paling penting menurut saya. Karena you never get a second chance to make a first impression. Ini menurut saya bagus banget ya. Jadi kita gak akan dapat kesempatan kedua nih untuk membuat impresi pertama. Dimana a great resume can open a door but an inferior one can just as quickly close one. Jadi dengan resume atau CV yang bagus itu bisa membuka peluang kita. Membuka sebuah pintu. Tapi kalau CV kita jelek itu juga bisa dengan cepat itu membuka peluang kita tadi. Boro-boro mau dapat kerja ya dipanggil interview aja enggak. Makanya CV itu penting banget. Itu dulu sih yang buat jadi penyemangat kita nih teman-teman. Ini semua tentang kamu. Jadi CV itu semua tentang kamu. CV adalah suatu kesempatan untuk menunjukkan kepada perusahaan kenapa kamu atau Anda adalah kandidat yang tepat untuk suatu pekerjaan tersebut. CV yang bagus akan menonjol dari yang lainnya. Nah ini poin pentingnya nih. CV yang bagus akan menonjol dari yang lainnya. Kedua, bisa menarik perhatian terkait dengan skillmu, pengalaman, achievement, dan potensi diri. Yang ketiga, membuat impresi di mana perusahaan itu enggak mampu untuk menolakmu untuk interview. Jadi ini target kita. Kita bikin CV yang bisa membuat si perusahaan ini enggak mampu nolak kita untuk diterima interview. Dipanggil interview gitu. Dan sedikit lagi, sedikit motivasi lagi bahwa setiap orang itu pasti punya potensi. Setiap orang mempunyai lebih banyak skill dari yang mereka pikirkan. Ini sering dulu saya alamin, saya bingung bikin CV itu apa ya. Padahal coba-coba kita gali lagi, sebenarnya banyak kok yang udah kita laluin yang udah bisa jadi nilai jual kita. Tapi seringkali kita enggak kepikiran aja. Jadi kita harus lebih rajin-rajin nih. Lihat achievement kita, lihat apa yang udah kita lakukan yang kira-kira bisa dijual untuk perusahaan. Seperti itu. Dan yang pastinya setiap orang bisa membuat CV yang bagus dan menarik. Ini poinnya juga. Jadi intinya harus semangat teman-teman CV itu penting lah. Jadi sedikit saran, apa yang perlu dilakukan nih untuk membuat suatu CV. Pertama sih saran saya adalah gunakan ukuran font yang standar. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu kebedaan juga ya. Ukuran yang standar aja. Kalau saya biasanya 14, 16 ya fontnya enggak harus baku banget. Tapi setidaknya yang enak dilihat lah. Seperti itu. Kedua, konsisten dalam penggunaan layout. Saya pernah lihat. CV ada 4 lembar waktu itu. Pernah dikirim ke saya waktu itu ya. Untuk saya review. Dari 4 lembar itu beda-beda layoutnya. Jadi halaman pertama, halaman kedua itu beda tampilannya. Dan itu sangat mengganggu banget sih sejujurnya. Jadi menurut saya ini penting juga. Konsisten dalam penggunaan layout di CV kita. Ketiga, ini juga penting juga sertakan pengalaman kerja yang terbaru dan pastinya yang relevan. Baik yang pengalaman kerja yang secara profesional atau yang dibayar atau secara voluntary. Itu juga perlu masukin. Nanti saya akan contohkan ya beberapa mungkin dari CV saya. Mungkin saya enggak bilang itu CV yang bagus atau CV yang ideal. Tapi saya rasa tadi berdasarkan dari pengalaman saya aja mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Berikutnya, listkan skill dan achievementmu. Ini juga menurut saya penting juga. Skill dan achievement itu perlu juga dicantumkan. Biar kita tahu lah apa aja yang udah kita lalui, apa aja achievement-achievement kita yang sudah kita dapatkan. Dan bisa kita offer ke perusahaan tempat kita mau bekerja. Dan selalu ingat backup dengan evidence. Backup dengan evidence itu maksudnya apa? Ya saat kamu menuliskan itu artinya kamu udah punya evidence-nya. Contohnya udah punya sertifikasinya. Kalau kamu sebutkan udah pernah ikut sertifikasi apa ya kamu udah punya sertifikatnya. Ada evidence-nya gitu. Suatu saat ditanya kamu siap. Ini juga menurut saya penting. Dan ini banyak juga referensinya menyebutkan sama juga. Bahwa pertahankan agar tetap singkat di CV itu. Ya setidaknya maksimum dua halaman. Punya saya itu dua halaman aja. Mungkin kalau masih fresh graduate belum terlalu banyak yang dilalui. Satu halaman saya rasa cukup. Tapi paling maksimum dua halaman. Lebih dari dua, tiga, empat itu menurut saya udah gak efektif lagi. Berikutnya gunakan bahasa internasional. Ini juga penting. Walaupun mungkin ada yang setuju, ada yang gak setuju. Tapi saya rasa penting banget. Mau kita ngelamar di perusahaan lokal, perusahaan internasional. Gunakanlah selalu CV yang berbahasa Inggris. Setidaknya itu udah minimal banget sih. Itu kalau dari pengalaman saya sendiri ya. Pertama, karena pekerjaan kita juga pekerjaan HSE. Walaupun di perusahaan lokal kita dituntut juga sebenarnya skill-skill dalam penggunaan bahasa Inggris. Kedua, itu juga meningkatkan nilai profesionalitas kita nih saat kita mau melamar pekerjaan. Jadi gunakan bahasa Inggris menurut saya. Berikutnya, gunakanlah kata-kata kerja yang positif. Contohnya seperti organized, delivered, accomplished, achieved. Ini juga kata-kata yang sering saya masukin nih di dalam CV saya. Jadi kata kerja yang sifatnya positif. Dan berikutnya, jadi jujur dan positif. Ini penting juga ya. Jadi kita harus jujur. Walaupun saat kita nanti ini lebih ke interview. Walaupun kita ada beberapa disebutkan kekurangan. Ya tetap kekurangan itu kita harus bisa ubah menjadi sesuatu hal yang positif lah. Penyampaiannya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah jadi jujur. Ini juga sering saya temuin. Di beberapa rekan kerja saya pernah saya temukan. Bahwa nggak jujur nih dalam penulisan CV nih. Posisinya dibohongin. Pengalaman kerjanya dibohongin. Ujung-ujungnya akan susah juga kok. Nanti saat terima kerja itu akan beda banget kok. Pandangannya dari atasan, dari rekan kerja. Itu pasti sesuatu yang diawali dengan kebohongan. Itu nggak akan bagus teman-teman. Jadi jujur aja dalam membuat CV gitu. Dan sebenarnya pasti banyak kok hal-hal yang positif yang bisa kita gali. Untuk kita jual tadi dalam CV kita. Kita tinggal cari aja. Tinggal identifikasi aja. Berikutnya, pastikan mudah untuk dipahami. Mulai dari penulisan, artinya gampang dipahamin, dan grammar-nya. Coba cek-cek lagi ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris ya bisa pakai grammarly. Itu juga bagus banget untuk ngecek grammar tuh. Berikutnya, minta seseorang untuk memeriksa CV-mu. Ini juga bisa juga nih. Menurut saya ini rekomendasi yang bagus juga. Coba aja kirim CV ke temenmu atau juga ke kakak seniormu siapa yang kira-kira bisa ngebantu kita untuk review. Karena seringkali apa yang udah kita lihat bagus ternyata ada hal-hal lagi yang bisa meningkatkan CV kita. Seperti itu. Yang down-nya, jangan membuat CV terburu-buru. Artinya males ya. Pas udah mau ada lawangan kerjaan baru kita buat nih. Jadi menurut saya, investasikanlah waktu lah. Walaupun seharian untuk bikin CV, selama bikin CV-nya itu ideal, gak apa-apa kok. Karena itu bener-bener kunci awal kita untuk dapetin kerjaan tuh emang dari CV. Jadi jangan membuatnya terburu-buru. Kedua, terlalu meninggalkan gap dalam status pekerjaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah sempet keluar dari kerjaan sebelumnya, belum dapat kerjaan lagi. Di CV-nya terlihat kosong gitu. Dari beberapa waktu. Cobalah sebutkan atau masukkan kira-kira aktivitas-aktivitas yang positif juga. Karena kalau terlalu banyak kosong, status pekerjaan itu jadi sering banget sih poin untuk ditanyakan. Ditanyakan dan dijadikan nilai yang negatif sama rekruter itu. Jadi walaupun status pekerjaannya misalnya sempet berhenti, ya sebutin juga selama kamu freeze, selama kamu gak melakukan aktivitas itu, aktivitas positif apa yang udah kamu lakukan? Misalnya aktif di training apa, aktivitas organisasi apa, seperti itu. Dan jangan berbohong. Ini tadi yang saya sebutkan. Ini penting banget dan harus dihindarin lah berbohong ini. Berikutnya menuliskan pengalaman kerja terlalu sederhana. Cuma nyebutin posisi kerja di mana, menurut saya itu sangat sayang sekali. Karena disinilah tempat kita untuk menyebutkan apa aja yang udah kita lakukan. Karena seringkali ini poin yang paling penting juga dilihat sama rekruter. Kira-kira di posisi ini, itu udah cocok belum sama pengalaman selama ini kamu bekerja? Dan kalau teman-teman yang masih fresh graduate, kira-kira apa sih saat ngisi pengalaman kerja ini? Ya bisa ya, dengan melalui pengalaman kerja praktek, tugas akhir bisa kok. Disebutin di sini, ini udah merupakan pengalaman kerja sebenarnya. Tuliskan juga, jangan terlalu sederhana, sebutin juga lah. Kamu bisa buatnya secara list, balik-balik begini, atau bisa melalui deskripsi. Kalau saya sih pribadi lebih suka deskripsi, nanti saya tunjukin lah. Tapi kalau mau bikin list juga gak masalah juga, karena banyak juga yang pake list dan bagus kok. Seperti itu. Kemudian menggunakan desain dan font yang terlalu mencolok. Jangan terlalu mencolok kok ya. Jadi yang simple, yang intinya mudah dilihat dan enak dilihat. CV itu ibarat brosur marketing, di mana kamu mencoba untuk menjual dirimu sendiri. Jadi poinnya jangan males. Karena kalau dari CV-nya jadi jelek, maka peluang kita untuk dipanggil interview, apalagi dapat kerja, itu juga akan ketutup juga. Seperti itu. Berikut adalah beberapa hal yang menurut saya perlu ada dalam CV. Pertama pastinya ya, mulai dengan informasi kontak, seperti nama lengkap. Alamat email permanen, ini juga penting. Jadi buat yang sekarang masih sering ganti alamat email, jangan deh. Dan nomor telepon. Menurut saya nih, kalau kita udah masuk dunia kerja, usahakan kita punya nomor yang kita gunakan itu secara permanen, apalagi email. Dan nomor telepon pun sebaiknya jangan diganti-ganti. Kita punya satu, udah dulu aja kalau untuk kuota internet ya pakai nomor yang lain lah. Karena sekarang kan HP udah bisa dual SIM ya. Satu nomor itu benar-benar permanen, satu nomor lagi itu baru. Kalau kita mau pakai kuota-kuota yang mirip, atau kuota-kuota yang gratis gitu ya. Silahkan. Tapi kita punya satu nomor telepon tuh yang siap dihubungin kapan aja, dan itu gak ganti-ganti. Karena seringkali, seperti pengalaman saya di awal, saya udah ikut rekrutmen di perusahaan Migas yang waktu itu. Udah 6 bulan sebenarnya. Gak dipanggil-panggil lagi tuh, karena posisinya waktu itu udah diisi. Bahas baru udah 6 bulan saya kerja di perusahaan lain, ternyata saya dipanggil. Coba kebayang kalau nomor telepon saya sama alamat email saya ganti. Otomatis saya gak bakal dipanggil tuh di perusahaan yang itu. Jadi ini benar-benar poin penting menurut saya. Berikutnya juga bisa sertakan usia di sini, di informasi kontak, dan foto. Ada beberapa yang bilang foto itu ya gak wajib lah. Tapi menurut saya pribadi, terutama kalau kita masih di Indonesia kali ya, menurut saya tuh foto tuh penting. Karena beberapa kali saya lihat rekan-rekan kerja saya yang rekrut ter apa, masih cukup sering melihat sesuatu itu dari tampilannya juga. Jadi menurut saya foto tuh perlu dicantumkan juga. Dan gunakanlah foto yang versi paling terbaikmu lah. Yang paling profesional, jangan yang foto yang gelap, yang kelihatannya benar-benar apa ya. Yang gak profesional, indarin lah. Investasi di foto juga gak apa-apa. Pergi ke studio foto untuk foto yang bagus gitu, detail. Menurut saya ini worth it lah. Berikutnya, informasi pendidikan. Ini juga penting. Informasi pendidikan, nanti kita sebutin juga. Jangan terlalu singkat juga ya sebutkan nama ininya. Tapi ya kamu sebutin juga. Nama perusahaan apa, nama sekolahnya apa, di tahun berapa, dan ya setidaknya minimal nilainya lah. Nilainya apa, dan jurusan kamu apa di situ. Terus dicantumkan. Ketiga, achievement and award. Apa aja achievement-achievement yang udah pernah kamu dapatkan. Baik selama kamu kuliah, kalau kamu masih press graduate, ya selama kamu organisasi di kampus, sebutin lah. Achievement apa, ikut lomba, sebutin. Apa aja achievement-achievement yang udah kamu dapetin. Pengalaman kerja, ini juga penting. Profesional atau volunteer, sebutin juga. Seperti yang tadi saya bilang, dijabarkan juga secara singkat, tapi detail. Secara singkat, tapi ya poin-poinnya dapat. Jangan terlalu banyak bahasa-bahasa pengulangan itu dikurangin. Seperti itu. Ini menurut saya yang paling penting. Sisanya tinggal tambahan aja. Kalau kamu punya publikasi, misalnya kamu udah membuat skripsi dan udah dibuat jurnal-jurnalnya, silakan sebutin di situ. Atau kamu punya pengalaman-pengalaman lain, presentasi pernah kemana, pengalaman-pengalaman lainnya, silakan juga disebutin di situ. Objektif juga bisa kamu masukin. Kalau menurut saya cukup penting, tapi ini masih saya tandain biru, artinya boleh kamu menggunakan, boleh kamu enggak sebenarnya. Tapi kalau saya sih tetap ada nih objektif ini. Interest ini ya perlu juga, tapi silakan disesuaikan kebutuhan. Interest ini kayak kamu sukanya hobinya apa. Silakan juga kalau mau masukin itu. Dan terakhir referensi. Referensi juga menurut saya penting. Yaitu nomor kontak yang bisa nanti perusahaan hubungin untuk mevalidasi tentang diri kita. Kalau saya biasanya saya sertakan juga nih. Saya minta izin sama atasan saya sebelumnya untuk menyertakan nama, nomor teleponnya. Jadi saat HR minta, bisa. Dia ngekontak si referensi yang udah saya kasih. Tapi pastinya saya minta izin dulu ke orangnya. Kalau orangnya enggak mau ya jangan ditulis. Kita mulai dari informasi kontak. Jadi tadi sebutkan nama, terus juga. Kalau saya sih seperti ini. Kalau teman-teman punya yang lebih bagus lagi, silakan. Jadi saya enggak bilang ini bagus, tapi setidaknya informasi-informasi ini penting. Mulai dari tanggal akhir tadi ya, saya sebutin juga. Marital status ada yang bilang enggak usah, enggak apa-apa. Tapi menurut saya, saya masih pakai sih sampai sekarang. Nationality. Adres. Kalau adres, saran saya jangan terlalu spesifik teman-teman. Apalagi zaman sekarang itu udah gampang banget. Apa namanya? Penyelewengan ya. Hal-hal yang buruk. Jadi jangan terlalu detail sampai jalan, tanggal, RW. Enggak perlu menurut saya. Cukup tinggal di kota mana. Seperti itu. Dan zip code-nya apa. Udah cukup. Itu aja sih. Kalau saya enggak mau detail-detail banget, takutnya di macam-macamin. Bahasa yang kita gunakan apa, silakan sebutkan. Pastikan nomor telepon dan email. Pastikan nomor telepon dan email-nya ini itu yang sudah memang permanen yang akan kamu gunakan terus. Ini minimal. Untuk desainnya silakan dikembangin, tapi menurut saya cukup simple dan terlihat dengan jelas sama si perusahaan atau si recruiter. Ini untuk informasi kontak. Kedua. Nah ini juga menurut saya penting. Objektif dan key achievement. Menurut saya ini penting ya. Ini jadi nilai jual awal kita. Jadi mereka nanti si recruiter itu ngeliat kita, oh ini orang udah punya achievement nih. Apa aja nih. Ya sebutin aja. Objektif saya, saya sebutin. Bahwa saya mulai karir di karir FED HSE. Mulai dari, ini sedikit singkat, deskripsi saya dan objektif saya itu mengapain sih? Saya sebutin di sini. Saya mulai karir di perusahaan konstruksi, kemudian fokus di OL&GES dan perusahaan tambang. Karir di berbagai multinational company dengan pandangan yang seimbang terkait dengan konsep berpikir manajemen high level, itu membuat saya tuh bisa berpikir, apa namanya, dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Saya bisa melihat cara seimbang terkait dengan proses pikir high management level. Ini silahkan, redaksinya dibuat se, apa ya, se-profesional mungkin lah. Dan yang terlalu banyak pengulangan. Di sini saya sebutkan nih, baru objektif saya nih. I'm looking for the opportunity to advance to a management position. Saya mencari kesempatan untuk bisa meningkatkan karir saya di posisi manajemen, di mana saya bisa meningkatkan skill dalam mendevelop strategi dan bisa nge-lead team. Atau ya bisa, apa ya, memimpin sebuah team. Saya sebutin objektif saya di sini. Jadi saya fokus KSE, udah saya sebutin profil saya, saya sebutin tujuan saya apa. Achievement, sebutin apa aja. Jujur, awal-awal teman-teman, saya agak kesulitan juga memang untuk menentukan key achievement ini. Karena seringkali kita tuh manusia, apalagi kita kalau orang Indonesia ya, agak susah ngeliat yang positif tentang diri kita sendiri. Tapi coba deh, coba cari-cari lagi deh, apa sih sisi positif yang udah saya lakukan atau coba tanya ke teman-temanmu. Akhirnya selama gue kerja di sini atau selama gue pengalaman di sini, apa aja sih yang menurut gue udah achievement yang gue lakukan, silahkan, brainstorming aja. Sebutin apa. Saya coba selalu mendetailkan achievement apapun itu meliskan dari yang terbaru sampai yang paling terakhir. Jadi dulu saya mulai di Petrosi, bikin apa, saya, selain saya kerja, saya membuat 20 interaktif, lebih dari 20 interaktif essay training video, contohnya apa. Menurut saya itu achievement, walaupun menurut orang mungkin simple aja. tapi menurut saya ekstremai yang saya lakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, saya sebutin di sini. Saya juga nge-develop beberapa program waktu itu di perusahaan, waktu di T, saya sebutin juga. Saya lolos tender, walaupun sebenarnya itu pekerjaan saya sehari-hari ya, untuk meloloskan tender di prakualifikasi tadi di CSMS. Tapi karena menurut saya, saya selama ini gak pernah gagal, saya sebutin aja. Itu adalah achievement saya. Pernah di project dulu waktu di Oil & Gas, tanpa ada LTI, saya sebutin aja di situ. Pernah buat sertifikasi ISO dan pernah jadi karya mahasiswa terbaik di suatu perusahaan, di suatu universitas, saya sebutin juga. Jadi sesimpel itu teman-temannya. Achievement itu pasti ada dan silakan. Menurut saya itu penting juga sih untuk kita masukin dalam CV. Berikutnya informasi pendidikan, silakan kualifikasi kita sebutin. Setidaknya itu apa gelar kita, terus juga jurusan kita apa, dan ininya, dan GPI-nya. Ini juga penting juga. Beberapa orang ngelihat juga dari faktor ininya. Mungkin mereka gak ngelihat dari kepintarannya ya, tapi ngelihat cuman dari orangnya rajin atau enggak. Karena kalau saya sendiri ngelihat nilai ini, menurut saya, kalau saat ngelihat ada yang ngelamar kerja, saya cukup sering juga ngelihat ini. Tapi bukan sebagai patokan dia pintar atau enggak. Tidaknya dia bertanggung jawab atau enggak nih saat di kuliah. Lebih ke situ sih. Dan pastikan buatnya itu, nge-listnya itu dari yang terbaru sampai dengan yang terlama. Seperti itu. Informasi pengalaman kerja. Nah, jangan sebutin menurut saya cuman pernah kerja di sini, perusahaannya ini, udah. Atau biasanya kalau yang pernah pengalaman di proyek, cuman sebutin proyek ini, pernah di proyek ini, pernah di proyek ini, pernah di proyek ini. Menurut saya itu kurang ya. Jadi sebutin. Oke, jadi di informasi pengalaman kerja, kamu juga perlu menyebutkan apa yang udah kamu lakukan di sana. Apa tanggung jawabmu, apa yang udah kamu lakukan, dan kira-kira kamu mau nambahin terkait penemu di perusahaan itu apa, ya silahkan. Jadi kalau saya maksudnya seperti ini tadi, mulai dari yang terlist terbaru, saya sebutin di sini, sampai dengan yang terlama. Saya tugasnya di mana, saya sebutin sekali lagi, ini bisa melalui deskripsi seperti ini, atau melalui list balet-balet, silahkan, nggak ada yang salah. Kalau saya kebetulan lebih suka yang sistemnya kayak cerita, deskripsi begini, yaudah saya sebutin seperti ini. Jadi seperti ini, teman-teman, informasi pengalaman kerja. Kemudian terkait dengan sertifikasi, sebutin juga aja. Kalau sertifikasi, saya cukup agak-agak ini ya, menurut saya agak cukup sih seperti ini. Sebutin ininya, kayak detail sertifikasinya apa, saya nggak tahu. Ada juga yang nyebutin sampai detail, dia belajar apa aja di situ, ya bebas juga sih. Tapi menurut saya pribadi, karena saya harus nge-convert sampai dua halaman, menurut saya kayak gini nih, masih cukup sama saya. Nanti tinggal saat saya interview aja, yang perlu menjelaskan, yang perlu menjelaskan kalau ditanya, kira-kira sertifikasi apa yang udah saya ambil, dan saya belajar apa saat sertifikasi. Jadi sebutkan tahunnya, terus apa nama trainingnya, sertifikasi yang kamu ambil tadi, dan siapa lembaganya. Seperti itu. Informasi pengalaman kerja, volunteer, dan defense, silakan. Ini tadi buat tambahan aja. Jadi kalau ada pengalaman kerja volunteer tadi, selain kerjaan profesional, sebutin kalau kamu pernah di organisasi, pernah terlibat apa, sebutin juga di situ. Dan di sini silakan, referensi menurut saya penting juga. Ini tadi, atasan saya di perusahaan sebelumnya, saya masukin di sini. Pastinya saya minta dulu nih, saran dari mereka. Ini juga akan meningkatkan, menurut saya meningkatkan nilai percayaan mereka, si perusahaan tersebut, untuk percaya sama CV kita, karena kita udah menyertakan juga nih referensi. Tapi pastikan referensinya itu berhubungan sama pengalaman kerja kita. S.J., enggak apa-apa enggak sih? Yuk. Sengcu ini. Maaf, ini suaranya mbak. Oke. Tadi, kalau kita, kebetulan karena saya pernah kerja di backer, saya kerja di diskontraktor, saya minta referensi dari mereka, karena mereka udah pernah terlibat secara saya langsung, jadi tahu saya. Tapi kalau menurut saya, referensi kita cantumkan, nama yang enggak ada hubungannya sama kita, ini kurang relevan juga sih. Jadi, tadi, pastikan minta izin, dan disesuaikan juga sama dengan pengalaman kita sebelumnya. Nah, ini tadi teman-teman, saya cukup dua aja, cukup dua halaman aja, menurut saya ini cukup. Kalau untuk tampilan, silakan disesuaikan, tapi setidaknya informasi-informasi ini menurut saya penting. Mulai dari informasi kontak, kemudian objektif dan key achievement, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sisanya tambahan. Mulai dari volunteer tadi, terkait dengan certification dan reference. Seperti itu. Dua lembar sangat cukup kok. Seperti itu. Ini agak saya padetin sedikit emang. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan prepare your interview. Nah, jadi harapannya tadi dari CV sudah kita buat seideal mungkin. Cobalah investasi waktu banyak di CV tadi. Informasi yang minimal tadi udah kita penuhin. Nah, baru kita berharap untuk interview nih. Jadi disini ada quote dari Thomas Ava Edison menurut saya bagus. Genius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantungkan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu kesiapan. Jadi menurut saya poin penting dari interview adalah persiapan, teman-teman. Persiapan yang baik akan menentukan proses berjalannya interviewmu. Sampai dengan diperima di perusahaan tersebut. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Menurut saya ini berapa poin yang perlu kita lakukan, yang perlu kita do nih. Pertama, perpakaian rapi dan sopan, dan jangan perdanaan berlebihan. Walaupun sekarang masih mungkin seringan kita interview kerja masih online ya. Usahakanlah tetap perpakaian rapi. Walaupun nggak pakai celana ya, nggak apa-apa juga ya. Karena nggak kelihatan. Tapi setidaknya apa yang terlihat itu rapi dan sopan. Terus kedua, Ini juga poin penting yang sering saya lakukan juga nih. Jadi kalau interview kerja, anggap aja itu kayak konversasi aja. Kayak apa namanya? Diskusi biasa aja. Kalau kita mikirnya new job interview, kita bakal nervous sih. Tapi kita anggap ini kayak dua orang yang lagi PDKT. Kita nih sebagai karyawan dan perusahaan. Karena perusahaan juga butuh kita nih. Butuh orang untuk dipekerjakan. Jadi sama-sama butuh. Sama-sama butuh ya. Maka kita jalanin konversasi aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Kita juga berhak nanya ke mereka. Mereka juga berhak nanya ke kita. Jangan anggap kayak kita cuma satu sisi yang bergantung. Artinya cuma kita doang yang butuh perusahaan tersebut. Perusahaan nggak butuh kita. Jangan kayak gitu. Itu kurang tepat sih menurut saya. Karena dari pengalaman saya sekarang, perusahaan untuk nyari pekerja itu susah juga kok. Nggak segampang itu. Ini perusahaan di tempat saya sekarang udah coba nyari untuk berapa posisi. Tiga posisi dan nggak ada yang dapet. Udah sampai tahap akhir, nggak jadi juga. Akhirnya perusahaan harus spend money juga. Untuk interview lagi. Untuk MCU lagi. Jadi perusahaan pun berusaha segitu keras gitu. Bukan cuma pekerja doang. Jadi anggap aja ini kayak konversasi. Kayak ngobrol aja. Biar kita tuh nggak nervous. Berikutnya, lepaskan beban pikiran dan perasaan. Ini juga sering saya lakukan. Dengan narik nafas panjang dan dalam. Kemudian lepaskan dengan perlahan. Sering banget saya lakukan. Ambil nafas. Tahan. Buang lagi nih buat bantu. Biar kita lebih relax. Terus saat Anda masuk ruang interview, jangan langsung duduk sebelum dipersilakan duduk. Ini lebih ke etika aja sih. Lakukanlah. Arahkan pandangan Anda ke pewancara. Dengan pandangan sorpan dan hormat. Jangan menundukan kepala. Itu juga lebih ke etika aja. Kalau kita nundukin kepala terus. Itu kita dianggap nggak punya kepercayaan diri ya. Itu akan jadi nilai negatif. Dengarkan dengan baik setiap pertanyaan. Dan jangan pernah memotong atau menyelah pertanyaan dari pewancara tersebut. Ini juga penting banget. Dan sering kali terjadi. Saya punya beberapa teman yang kayak begitu ya. Yang suka banget ngomong. Akhirnya dapat kesan yang buruk juga nih. Dari atasan atau dari orang yang wancara dia. Padahal dia pintar. Pintar pengalamannya banyak. Tapi sayangnya tadi. Masalah etika tadi jadinya nggak dapat. Jika ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang jelas banget. Anda bisa memintanya dengan santun untuk diperjelas dan diulang. Namun jangan terlalu banyak untuk minta ulang pertanyaannya. Jadi fokus lah. Kita fokus saat kita interview. Dan ini juga penting. Persiapkan dokumen yang diminta. Kalau kita diminta bawa sertifikat ya bawa. Kalau kita kelupaan ya takutnya jadi nilai yang negatif juga. Seperti itu. Oke. Itu tadi ininya yang perlu kita lakukan. Nah pertanyaan paling umum ditanyakan saat interview kerja. Sebenernya teman-teman silahkan. Ini banyak banget sumbernya di Youtube. Udah banyak banget sih di Youtube. Di mana? Di Google. Tapi paling sering saya dengernya di Youtube lah. Pertanyaan ini lah pertanyaan-pertanyaan umum. Sebenernya bukan di IC aja ditanyain. Tapi sering ditanyain. Dan menurut saya penting juga teman-teman tau. Yang pertama pasti ditanyain tell me about yourself. Ceritakan tentang dirimu sendiri. Di sini yang perlu diperhatiin teman-teman adalah Nggak perlu lagi ceritain nama saya ini terus. Nama boleh lah. Cuman umur saya tinggal di mana. Menurut saya itu nggak perlu. Itu udah ada di CV. Kalau udah ada di CV kan mereka pasti udah baca. Biarkan mereka baca itu. Kamu perlu cerita aja tentang singkat. Tentang kualifikasi dirimu. Kamu tuh background pendidikanmu apa. Dan fokus pekerjaan selama ini apa. Dan objektifmu apa. Tentang apa. Tentang kariermu pengen apa. Pengen bekerja sebagai apa. Kalau tadi saya pengen fokus sebagai IC ya. Sebutkan. Terus elaborate apa yang ada di CV. Tadi kalau kamu sebutkan ada pengalaman tadi. Ya kamu sebutin aja pengalaman kerja yang di CV tadi. Dan kamu bisa tingkatin. Elaborate itu maksudnya tambahin dari yang belum tertulis di CV. Kalau udah tertulis di CV ngapain kamu ceritain lagi gitu. Jadi itu poinnya. Tell me about yourself. Jangan ada pengulangan. Jangan ceritain lagi kamu tinggal di mana. Terus juga status kawinmu gimana. Kayak gitu. Single atau apa. Menurut saya itu udah nggak penting. Itu udah ada di CV. Tentang fokus aja ke kualifikasi dan tentang pekerjaan. Pengalaman kerja. Seperti itu. Terus kalau ditanya. Kenapa melamar posisi ini? Ini juga sering ditanya. Ceritakan aja tentang goals kariermu itu apa. Saya pengen kerja sebagai apa. Posisi IC apa. Dan ceritakan sedikit boleh tentang perusahaan tersebut. Karena ingat tadi. Yang namanya interview itu kayak orang PDKT ya. Antara kita pekerja dan perusahaan. Jadi semakin kita kenal sama si perusahaan itu. Perusahaan akan senang. Artinya kita punya kemauan sama si perusahaan tersebut. Akhirnya mereka akan lebih cair dan akan lebih nerima kita. Seperti itu. Kemudian kenapa kami harus meng-hire kamu? Nah ini juga menurut saya poin penting juga. Jangan hanya menceritakan tentang dirimu sendiri. Tapi kamu juga sebutin tentang perusahaan. Sebutkan. Kalau kualitas dirimu itu. Kualitas positif dari dirimu sendiri itu bisa ngebantu untuk perusahaan. Jadi karena sebutnya kenapa kami harus meng-hire kamu ya. Jawabnya ke situ. Jangan bilang saya pengen belajar. Saya cuma saya pengen apa. Ini adalah perusahaan besar kayak gini. Jangan ceritakan tentang fokus dirimu aja jangan. Tapi sebutin juga kira-kira dari skill kita. Apa sih yang bisa kita bantu untuk perusahaan ini. Dan lakukan riset. Ya setidaknya riset yang umum tentang perusahaan tersebut. Dia kerjanya di mana. Lagi coba proyek apa. Seperti itu ya coba-coba gali. Berikutnya ceritakan tentang kelemahan dan kelebihanmu. Di sini jujur tapi positif. Kalau ada kelemahan ya sebutin kelemahan ya. Tapi cobalah ubah kalimat itu lebih ke positif sih. Coba jelaskan kekuranganmu tapi berikan juga solusi untuk kurangin hal tersebut. Jadi jangan nyebutin saya orangnya pelupa. Udah sampai situ doang. Saya orangnya susah untuk koordinasi pekerjaan. Jangan, jangan kayak gitu. Kalau misalnya bilangnya kamu orangnya apa. Kalau saya sih paling suka dibilang kelemahannya apa. Saya orangnya susah ngatur waktu. Seringkali kalau dalam satu pekerjaan saya suka di pekerjaan tersebut. Seperti itu. Cuma kamu sebutkan solusinya. Solusinya adalah saya coba buat list, to do list untuk memprioritaskan pekerjaan saya. Dan saya rasa selama ini itu cukup bekerja untuk saya. Seperti itu. Jadi kamu sebutkan kelemahan, kamu sebutkan juga solusi. Untuk ngurangin kelemahanmu tadi. Seperti itu. Dan kalau bicara kelebihan ya jangan terlalu diiniin ya. Jangan terlalu ninggi banget. Saya punya pengalaman waktu itu. Lucu juga nih. Waktu itu di perusahaan tempat saya kerja, itu ada rekan saya ngelamar di posisi tersebut. Akhirnya dia coba ngelamar. Pasti tanya kelebihanmu apa? Dijawab. Sangat pedih sekali ya. Kelebihan saya, saya good looking. Dia bilang seperti itu. Good looking dan biasanya apa yang saya minta orang-orang mau. Udah berhenti sampai situ tuh. Karena berhenti sampai situ sampai waktu itu atasan saya bingung tuh. Oke. Langsung yang diinget itu doang. Padahal dia punya kualifikasi yang bagus. Akhirnya dia tanya. Saya nggak mau sama yang ini ya. Kenapa emang mbak? Dia bilang lah. Saya tanya kelebihannya kayak gitu. Saya kurang suka aja orang yang terlalu confident seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi poin juga. Jangan terlalu berlebihan atau sesuai dengan kadarnya lah. Seperti itu. Nah kalau ditanya pas saat interview kerja, apa yang paling sering ditanyain? Dan sebenarnya kalau teman-teman udah punya pengalaman kerja, pasti yang ditanya pengalaman kerja sebelumnya. Itu dulu deh. Dan kebutuhannya untuk apa? Kalau saya sekarang kebutuhannya untuk sistem. Maka saya akan ditanyakan bagaimana cara membuat prosedur. Apa itu terkait dengan sistem manajemen K3. Seperti itu. Tapi untuk saat fresh graduate, apa sih yang ditanyain? Ya umumnya seperti ini. Ini yang waktu itu saya rasakan. Waktu saya interview, waktu saya masih fresh graduate nih. Materi apa aja yang udah kamu pelajari selama kuliah? Nggak perlu disebutin semuanya. Beberapa materi aja kira-kira yang bermanfaat untuk perusahaan. Contohnya apa? Kamu mau pelajari apa? Kamu sebutin aja sistem manajemen K3. Oh itu dipelajarin di perusahaan. Sebutin. Terus apalagi risk management tadi? Sebutin. Saya pelajarin juga tentang risk management. Emergency response plan. Yang kira-kira yang memang dipakai di perusahaan. Kamu nggak usah perlu sebutin kayak, saya belajar sejarah, saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar menurut saya itu terlalu ini ya. Jadi fokus aja yang kira-kira dibutuhin perusahaan. Terus ini juga, makanya saya jelaskan di sesi kedua. Ini juga dulu waktu itu saya ditanyakan. Waktu saya interview, ataupun saat saya tes fokus group discussion, waktu saya kerja di TIS waktu itu, saya sempat ikutin tesnya. Tes tertulisnya. Ada nih pertanyaan, apa itu bahaya, apa itu resiko, apa itu insiden. Menurut saya makanya itu penting juga untuk di jelaskan tadi di tahap kedua. Bagaimana cara membuat GSA? Tadi kita udah bahas. Itu juga sering juga ditanyain. Dikasih kertas, seru kerjain. Bagaimana cara membuat GSA? Kayak gitu. Pernah juga saya dibuat seperti itu. Apa yang kamu tahu tentang sistem manajemen K3? Nah, ini kamu juga perlu kasih gambarannya. Ya, secara garis besar, coba sebutin tahapannya dulu lah. Dari do, plan, check, dan action. Sebutin. Nggak perlu terlalu detail, kecuali kalau dia nanyainya yang detail. Terus fungsi permit to work, itu apa fungsinya? Kamu jelasin juga secara garis besar aja. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan paling umum sih saat ditanyakan saat interview ke GSA. Pastinya teman-teman lain punya pengalaman-pengalaman lain nih. Silahkan juga nanti untuk sharing. Seperti itu. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?